Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel eksplorasi sejarah. Kekaisaran Ottoman atau kehalifahan Usmaniyah adalah salah satu kekaisaran terbesar di dunia dan salah satu kehalifahan muslim terbesar. Mereka memiliki pengaruh besar bagi peradaban muslim dan dunia di masa kejayaannya. Tapi seperti berbagai kekaisaran lainnya, kekaisaran Turki Usmani ini berawal dengan sederhana. Bermulai dari wilayah Beylik atau Kadipatin suku Turki kecil di Anatolia, dibawah kekuasaan Seljuk dan Kilsutanandrum, sebelum akhirnya menguasai dunia muslim selama lebih dari 600 tahun. Ottoman atau Usmaniyah didirikan oleh seorang bernama Osman Gazi, seorang anggota dari suku Kayi yang bermigrasi dari Asia Tengah ke Anatolia karena invasi dari bangsa Mongol. Ayo kita bahas secara singkat sejarah Osman Gazi dan berdirinya Turki Usmania ini. Sayangnya tidak banyak dokumen yang diketahui tentang kisah hidup Osman Gazi. Yang ada hanyalah kumpulan cerita dan legenda yang ditulis ratusan tahun setelah Osman meninggal serta diceritakan secara turun-temurun. Jadi ambil informasi yang saya berikan dengan kritis. Osman lahir di kota Soyut pada tanggal 1258, anak dari pasangan Ertu Gurul Bey dan Halim Mehatun. Osman memiliki dua saudara bernama Safsi Bey dan Gundus Bey. Di dalam adat Turki, nama Bey adalah gelar bagi seorang pria yang memiliki otoritas tinggi seperti kepala suku atau bangsawan. Jadi ayahnya Osman, Ertu Gurul, adalah Bey atau kepala suku dari suku Kai. Ertu Gurul sendiri adalah anak dari Suleiman Shah, seorang Bey dari suku Kai sebelum Ertu Gurul mengambil alih. Suku ini dikatakan bermigrasi dari tanah leluhur mereka di Asia Tengah karena serangan dari bangsa Mongol. Kemudian menetap di Anatolia yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Seljukrum. Ketika Suleiman Shah meninggal, posisi Bey diteruskan oleh Ertu Gurul. Ertu Gurul memutuskan untuk menjadi bawahan dan melayani Sultan Seljukrum, Kaiqobat K-1. Dia dan pengikutnya akan menjadi bagian dari pasukan tentara Kesultanan Rum bertempur melawan Khwarizmi, bangsa Mongol, dan Kekaisaran Romawi Timur atau Byzantium. Dan sebagai imbaran atas pelayanannya itu, Sultan Kaiqobat memberikan kepada Ertu Gurul kekuasaan atas sebuah kota bernama Soyut. Selain itu, Ertu Gurul diberikan gelar Ujbe oleh Sang Sultan. Ujbe adalah gelar yang diberikan kepada kepala suku yang menjadi fasal atau bawahan dari Kesultanan Rum. Wilayah dari Ujbe sendiri pada umumnya berada di perbatasan antara Kesultanan dan Tetangka mereka. Sehingga para Ujbe ini bertugas sebagai penjaga dan pelindung perbatasan Kesultanan. Ertu Gurul dan kotanya, Soyut, berada di perbatasan antara Kesultanan Rum dan Kekaisaran Romawi Timur. Di kota kecil inilah, Osman dan kedua saudaranya lahir. Sebagai anak bungsu dari Ertu Gurul Bey dan Halime Hatun. Sebagai Ujbe, Ertu Gurul sering melakukan penyerbuan ke Tanah Romawi dan sedikit demi sedikit memperluas wilayah kekuasaannya. Tentu saja ia melakukan itu atas nama Sultan Rum. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecil Osman. Tapi menurut seorang sejarawan bernama Ibn Kemal, Osman dididik sesuai dengan tradisi suku-suku Turki pada masa itu. Seperti bertarung, bergulat, berkuda, memanah, dan berpedang. Osman juga dididik ketat sesuai syariat Islam di bawah bimbingan gurunya, Sheikh Edebali. Osman dianggap sebagai anak yang sangat berbakat karena ia dengan cepat menguasai pembelajarannya. Baik itu fisik maupun ilmu pengetahuan dan keislaman. Diceritakan kalau Osman bahkan melampaui kemampuan saudara-saudaranya. Sheikh Edebali juga katanya memberikan Osman sebuah pedang gazi, pedang yang dipegang oleh Osman di setiap kampanye militernya. Pedang ini juga nantinya akan digunakan sebagai bagian dari upacara penobatan Sultan-Sultan baru dari Kekaisaran Turki Osmania di masa depan. Ketika Ertugrul meninggal di sekitaran tahun 1281 Masehi, Osman mengambil alih ke pemimpinan suku Kayi yang pada saat itu baru berusia 23 tahun. Ada beberapa versi cerita tentang kenaikan Osman ke posisi Bayi ini. Satu versi menceritakan kalau kedua saudaranya, Safsi dan Gundos Bayi meninggal di medan perang, dan karena itu Osman menjadi peniru suku Kayi sebagai anak satu-satunya Ertugrul yang masih hidup. Satu versi lain menceritakan kalau pamannya Osman, Dundar Bayi, mengambil alih ke pemimpinan suku Kayi. Konflik pun terjadi antara paman dan kepunakan ini, hingga akhirnya Dundar Bayi terbunuh karena konflik ini membuat Osman menjadi bayi dari suku Kayi sepenuhnya. Osman juga meneruskan posisi ayahnya sebagai Ujbei Kesultanan Rum yang pada saat itu kekuatan mereka sedang mengalami penurunan. Beberapa Ujbei dan wilayah mereka telah mendapatkan independen atau kedaulatan dan menderikan kadipaten atau beilik mereka sendiri. Memanfaatkan kelimahan dari Kesultanan ini, Osman mengumpulkan tentaranya dan beberapa petarung tangguh untuk melakukan serbuan ke tanah Romawi Timur. Ia berhasil menaklukkan beberapa kota, benteng-benteng, dan desa-desa kecil memperluas wilayahnya. Osman Bayi juga pandai dalam berpolitik. Ketika ia melakukan serangan ke wilayah Romawi Timur, Osman dengan cermat melakukan manuver politik dan menenangkan tetangganya agar tidak menyerang wilayahnya selama ia melakukan kampanye militer. Osman juga melakukan beberapa reformasi bagi sistem administrasi dan kehidupan sosial anggota suku dan penduduk di wilayahnya. Ia memulai transisi dari sistem dan praktek nomaden, yaitu praktek yang sering berpindah-pindah tempat tinggal, menjadi praktek hidup menetap di satu tempat dan membangun kota atau desa kecil di dalam wilayahnya sebagai tempat tinggal permanen. Karena reformasi inilah kekuatan militer dan politik wilayah Osman menjadi salah satu wilayah terkuat di Anatolia. Ketika Kesultanan Rum menjadi bagian dari bangsa Mongol Ilkanat, banyak pengungsi yang melarikan diri dari penguasa Mongol mereka. Mereka melarikan diri di berbagai wilayah Ujbeilik di barat, termasuk wilayah Osman. Osman menyambut pengungsi ini dan bahkan ada beberapa suku-suku Turki yang mengungsi ke wilayahnya dan dijadikan Osman sebagai bagian dari tentaranya, semakin memperkuat kekuatan militernya. Di tahun 1298, Osman dan pasukannya berhasil menangkap Benteng Belecik, salah satu benteng pertahanan paling penting bagi Kekaisaran Romawi Timur. Pada saat itulah, Sultan Seljukrum, Kaikobat ke-3 memberikan Osman sebuah paket penting berupa drum, ekor kuda, spanduk, dan bendera. Benda-benda ini berfungsi sebagai tanda pengakuan atas kedaulatan dan independen atas wilayah Osman dari kekuasaan Sultan Rom. Maka dari itulah, di tahun 1299, Osman Bey secara resmi mendirikan Kekaisaran Turki Osmani. Meski pada saat itu nama wilayah Osman Bey belum disebut Kekaisaran. Tapi nama yang tepat adalah Osman Li, Osman Bey-Lik, atau Kadipaten Osman. Osman Bey juga tidak menggunakan gelar Sultan. Gelar itu diberikan kepadanya setelah ia meninggal. Melainkan Osman menggunakan gelar Emir dan Padisah Ali Osman. Osman memberikan posisi Kadi kepada gurunya, Sheikh Yedibali. Kadi adalah gelar bagi seorang hakim yang bertugas untuk menerapkan dan menaksirkan hukum syariah dalam kasus-kasus hukum sehari-hari. Selain itu, Yedibali juga bertugas sebagai penjaga panti asuhan serta pengawas dan pembimbing dalam proses pembangunan publik. Selama tahun-tahun awal masa pemerintahannya, Osman berhasil menganeks beberapa belik kecil pecahan dari Kesultanan Rom. Osman juga terus melakukan serangan kepada Kekaisaran Romawi Timur, menaklukkan wilayah mereka dan memperluas beliknya. Wilayah-wilayah seperti Bilecik, Yenisehir, dan Inegol tunduk pada pasukan Osman. Salah satu pertempuran paling penting di masa awal pemerintahan Osman adalah pertempuran Baveus, di mana pasukan Belik bertempur dengan pasukan Romawi Timur di bawah Kaisar Andronikos II. Hasil dari pertempuran ini membuat Romawi Timur meninggalkan sebagian besar tanah mereka di Bithynia, meninggalkan Osman sebagai penguasa mutlak wilayah itu, sekali lagi memperluas wilayah Osman Belik. Selain itu, dengan takluknya Bithynia, wilayah Osman Belik mencapai Laut Aegea, semakin memperparah keadaan Kekaisaran Romawi, karena pasukan Osman bisa dengan bebas melakukan pengepungan kota Konstantinopel melalui jalur laut. Dalam upaya untuk mengelola wilayah baru yang luas itu, Osman memberikan beberapa wilayah kepada sekutu dan keluarga terdekatnya. Wilayah Yarisar ke Hasan Alp, wilayah Inegol ke Turgut Alp, dan wilayah Karacahisar ke anaknya Orhan Bey. Osman juga mulai melakukan proses pembuatan mata uang baru atau koin-koin untuk memperkuat ekonominya. Koin itu disebut sebagai akci. Ekspansi Osman Belik memiliki pengaruh besar bagi kedaulatan Kekaisaran Romawi Timur. Karena tidak memiliki pilihan lain, Kaisar Andronikos II memilih untuk beraliansi dengan bangsa Mongol Ilkanat untuk menahan ekspansi Osmaniyah ini. Tapi upaya sang Kaisar berakhir dengan sia-sia, karena Ilkan Mahmud Ghazan meninggal setelah mengalami kekalahan di pertempuran Sakhab dengan bangsa Mamluk di Mesir. Karena itu, Kaisar Andronikos memilih untuk menyewa tentara bayaran Katalan untuk menyerang Osman. Tapi hal ini juga gagal besar karena bukannya membantu, tentara bayaran ini malah membunuh penduduk Romawi Timur di perbatasan. Pada akhirnya, Kekaisaran Romawi Timur memasuki perang dengan tentara bayaran yang sebelumnya mereka sewa untuk menyerang Osman. Osman sendiri memanfaatkan kesempatan ini dan kemudian kembali menyerang wilayah Romawi Timur sekali lagi ingin memperluas tanah kekuasaannya. Osman dan tentaranya pergi ke wilayah selatan dan menaklukkan beberapa kota Romawi seperti Levkei, Akisar, dan Yenisehir. Kampanye terakhir Osman adalah pengipungan kota Bursa. Karena pasukan Osman tidak memiliki alat pengipungan yang layak, kota Bursa bertahan dari pengipungan pasukan Osman Li selama lebih dari enam tahun. Pada saat itu, Osman jatuh sakit dan harus dipulangkan untuk melakukan perawatan. Ia menyerahkan komando pasukan kepada anaknya, Orhan Bey. Orhan melanjutkan pengipungan Bursa dan akhirnya pada tanggal 6 April 1326, kota Bursa menyerah pada Orhan dan menyerahkan kendali kota mereka pada pasukan Osman Beilik. Diceritakan kalau Osman Bey menerima kabar penyerahan kota Bursa sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tahun yang sama. Mayatnya akan dikuburkan di kota Bursa di mana makamnya masih ada dan bisa dikunjungi sampai saat ini. Dalam masalah hubungan pribadi, Osman Gazi memiliki dua istri selama masa hidupnya. Istri pertama Osman adalah Malhun Hatun. Malhun adalah putri dari seorang Bey bernama Omer Bey, pemimpin dari salah satu Belik di Anatolia sebelum runtuhnya ke Sultanan Rum. Malhun Hatun melahirkan Orhan Bey sebagai anak pertamanya. Istri kedua adalah Rabia Bala Hatun, putri dari Sheikh Edebali, guru masa kecilnya Osman. Dikisahkan bahwa suatu hari, Osman sedang beristirahat di rumah Edebali dan Osman bermimpi melihat cahaya bulan keluar dari dada Edebali, kemudian cahaya itu memasuki dadanya sendiri. Pohon raksasa juga tumbuh dari tubuhnya dan bayangan dari pohon itu menutupi seluruh bumi. Di balik bayangan itu, pegunungan menjolang dan air sungai mengalir di ras. Orang-orang meminum air dari sungai itu, sebagian menyirami taman-taman dan yang lain mengisi kolam-kolam yang megah. Osman kemudian terbangun dari tidurnya dan melaporkan isi mimpinya itu kepada sang guru. Edebali dengan gembira mengatakan kalau Tuhan telah memberikan kepada Osman kekaisaran yang besar yang akan ia wariskan kepada keturunannya. Konon katanya setelah menerima mimpi inilah, Sheikh Edebali mengizinkan putrinya, Rabia Balahatun, untuk menikahi Osman. Dari hubungan mereka, Rabia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Alaeddin Ali Pasha. Osman Gazi memiliki delapan anak dan satu putri dari pernikahannya dengan kedua istrinya itu. Mereka adalah Fulan Bey, Safsi Bey, Milik Bey, Coban Bey, Hamid Bey, Pazarli Bey, Orhan Bey, dan Alaeddin Erde Ali Pasha. Satu putrinya bernama Fatma Hatun. Osman Bey meninggal di tahun 1326 setelah berkuasa selama 27 tahun. Tahtanya akan diteruskan oleh anaknya dengan Malhun Hatun, Orhan Bey, sedangkan Alaeddin Ali Pasha akan menjadi wazirnya Orhan. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang Osman Gazi, sang pendiri dari Kekaisaran Turki Osmani ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.